Jiwa yang bertobat membenci dosa dan mencintai kebenaran Kisah 2 ayat 37 dan 38 Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus Bagaimana agar seorang manusia dapat benar dihadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah Dengan kesucian Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang serupa itu Sebagaimana yang juga ditanyakan orang banyak pada hari Pentecostal ketika dosanya ditunjukkan Mereka berseru Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka Hendaklah kamu bertobat Kisah 2 ayat 37 dan 38 Pada saat yang lain dengan singkat dikatakannya Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan Kisah 3 ayat 19 Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya Kita tidak akan meninggalkan dosa itu Kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita Tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa Dan mengadakan pembaruan secara lahiriah Karena mereka takut terhadap perbuatan yang salah Yang dilakukan mereka akan membawa bencana kepada diri mereka sendiri Tetapi bukan pertobatan yang semacam ini Yang dikatakan di dalam Alkitab Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri Demikianlah duka yang dialami oleh Esau Ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya Balhum takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya Dengan pedang yang terhunus Mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan hilang Tetapi bukan itulah pertobatan sejati terhadap dosa Tiada perubahan maksud Tiada kemuakan akan kejahatan Judas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah Matius 27 ayat 4 Pengakuan terdorong dari jiwanya yang merasa bersalah Dengan perasaan akan hukuman yang dasyat dan satu pandangan yang menakutkan atas pehukumannya Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dasyat Namun Tiada berakar dalam Dengan hati yang hancur di dalam jiwanya Karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tiada bersalah Sama sekali serta menyangkal yang mahasuci orang Israel Firaun yang mengakui salahnya untuk menghindarkan hukuman yang berikutnya Bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu Tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah Maka hati nurani akan dihidupkan Dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci Dasar pemerintahan Allah di surga dan di dunia Dia memandang kasih Allah Keindahan kesucian Kegembiraan kesucian Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga Kebahagiaan sejati halaman 25 dan 26 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih